Dahului Xiaomi, Acer sudah luncurkan kendaraan listriknya sejak Oktober 2023. Google Pixel 9 rilis di bulan Agustus 2024. Pusat data nasional Indonesia diretas, beretas ajukan tebusan 8 juta USD. Hai guys, selamat datang di segmen High News by High Electronic, di mana kami akan selalu memberikan informasi menarik, terbaru dan terdepan, yang pastinya akan selalu membuka wawasan kalian. Terkait perkembangan teknologi, elektronik, dan gadget di dunia. Bersama saya Dian, dan saya Dilan. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi selengkapnya di High News. Sebelum masuk ke berita pertama, kita mau ngerti lagi nih buat teman-teman yang belum subscribe channel Youtube High Electronic. Jangan lupa untuk langsung di subscribe dulu sekarang dan nyalakan tombol notifikasinya, agar kalian gak ketinggalan informasi seputar elektronik dan teknologi yang bakal terus kita update di channel ini. Langsung saja, kita masuk ke berita yang pertama. Sebelum Xiaomi, ternyata Acer sudah lebih dulu meluncurkan kendaraan listrik milik mereka sejak Oktober 2023 lalu. Kendaraan listrik berupa skuter yang diberi nama Movie 125 4G ini merupakan hasil kerjasama Acer dengan E-Bike Go, sebuah startup kendaraan listrik asal India. E-Bike Go berperan penuh dalam desain dan produksi skuter ini, namun hasilnya akan tetap dimiliki oleh Acer. Movie 125 4G hadir dalam tiga varian warna, yakni hitam, putih, dan silver. Skuter ini dilengkapi dengan headlamp LED, suspensi monoshock, serta rem cakram di roda depan dan belakang. Memberikan kenyamanan dan keamanan ekstra bagi penggunanya. Untuk performa, Movie 125 4G mampu menempuh jarak hingga 80 km dengan 1 kali pengisian daya dan mencapai kecepatan maksimal 75 km per jam. Skuter ini juga menggunakan baterai yang dapat diganti, memungkinkan pengguna untuk menukar baterai habis dengan yang penuh, sehingga mengurangi waktu pengisian daya. Acer menargetkan skuter listrik ini untuk digunakan oleh kurir di aplikasi pengantaran makanan dan sejenisnya. Saat ini, Movie 125 4G tersedia di India dan dapat dipesan melalui situs resmi Acer dengan harga 100 ribu rupiah atau sekitar 18 jutaan. Meskipun harga ini tergolong tinggi, Acer menyertakan garansi dan perawatan melalui dealer resmi dalam paket penjualannya. Hingga kini belum ada informasi mengenai ketersediaan skuter listrik ini untuk pasar global. Peluncuran skuter listrik ini menunjukkan komitmen Acer terhadap keberlanjutan, seperti yang diungkapkan pada acara Computex 2023 lalu. Selain laptop ramah lingkungan, Acer juga berencana mengembangkan produk-produk ramah lingkungan lainnya, seperti sistem tenaga surya, sepeda listrik, stasiun pengisian kendaraan listrik, bike desk, dan power system. Berita selanjutnya datang dari Google yang secara resmi mengumumkan akan merilis jajaran smartphone terbarunya. Pixel 9 Series pada 13 Agustus 2024. Tanggal peluncuran ini lebih cepat dari biasanya, di mana Google biasanya meluncurkan seri Pixel pada bulan Oktober. Pengumuman ini diketahui melalui halaman teaser khusus yang dirilis di Google Store baru-baru ini. Halaman tersebut menampilkan video siluet desain Pixel 9 Series dengan angka remawi EX dan tanggal peluncuran. Alamat URL teaser tersebut juga mengandung kata Google underscore Pixel underscore 9 underscore Pro memperkuat bukti peluncurannya. Meski Google belum memberikan detail lebih lanjut, berbagai rumor telah beredar mengenai Pixel 9 Series yang habarnya akan hadir dengan 3 model. Selain Pixel 9 dan Pixel 9 Pro, akan ada satu model tambahan, yakni Pixel 9 Pro XL, yang memiliki layar dan baterai lebih besar dari dua model lainnya. Namun, Pixel 9 Pro XL bukan smartphone dengan spesifikasi lebih tinggi, melainkan penerus dari Pixel 8 Pro. Pixel 9 akan menjadi penerus Pixel 8, sementara Pixel 9 Pro akan memiliki spesifikasi yang serupa dengan model Pro XL, namun dengan ukuran yang lebih kompak seperti Pixel 9 Standard. Menurut bocoran, desain Pixel 9 Series akan mengalami perubahan, terutama pada bar kameranya dan tampilan bodinya yang terlihat lebih flat dibandingkan dengan generasi Pixel 9 Series. Ketiga perangkat ini diakini akan menggunakan SoC yang sama, yaitu Google Tensor G4. Selain Pixel 9 Series, ada kemungkinan Google juga akan meluncurkan ponsel lipat terbarunya, yakni diprediksi akan bernama Pixel Valk 2 atau Pixel 9 Pro Valk. Smartwatch dari Google juga akan mendapatkan literasi baru dengan kehadiran Pixel Watch 3 Series. Acara peluncuran ini akan berlangsung pada 13 Agustus 2024 pukul 12.00 waktu Indonesia Barat, dan kemungkinan akan dihasilkan langsung melalui channel YouTube mereka. Kita masuk ke berita terakhir, perkembangan terbaru mengenai serangan cyber yang mengandap Pusat Data Nasional atau PDN Sementara 2. Serangan ini ternyata telah dimulai sejak 17 Juni 2024 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, dengan target awal mematikan fitur keamanan Windows Defender. Juri bicara badan cyber danser di negara atau BSSN, Aryandi Putra mengungkapkan kronologi peretasan ini. Berdasarkan hasil analisis forensik sementara, upaya penonaktifan fitur keamanan Windows Defender dimulai pada 17 Juni 2024 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat, memungkirkan aktivitas malisius berjalan. Pada 20 Juni 2024 pukul 00.54 waktu Indonesia Barat, terjadi aktivitas malisius, termasuk instalasi file berbahaya, penghapusan file sistem penting, dan penonaktifan layanan yang sedang berjalan. Satu menit kemudian, Windows Defender mengalami crash dan tidak dapat beroperasi. Aryandi menambahkan bahwa tim BSSN masih melakukan investigasi menyeluruh setelah mengidentifikasi sumber serangan brain shipper ransomware. Pengembangan terbaru dari ransomware Logbit 3.0 Analisis lebih lanjut akan menelibatkan entitas keamanan cyber lainnya untuk memahami dan mencegah insiden serupa di masa depan. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arisetyadi menjelaskan bahwa serangan cyber ini menggunakan virus ransomware jenis baru yang dikenal sebagai Logbit 3.0. Menkominfo juga mengkonfirmasi adanya permintaan tebusan sebesar 8 juta dolar Amerika Serikat dari peretas yang menyerang server PDN. Wah, bahaya juga ya kalau data-data nasional bisa sampai bocor kayak gitu tuh. BTW Dian dari laptopnya pake antivirus apa nih Dian? Wah, kalau aku sih sama kayak PDN ya kak? Sama-sama pake Windows Defender. Wah, bahaya dong Dian. Bisa-bisa datanya pada bocor juga nih kayak punya PDN. Kayaknya laptop Dian dan server PDN harus sama-sama upgrade antivirus deh nih. Boleh kak, nanti aku coba pake McAfee atau Smadaf gitu kali ya. Kalau menurut kalian gimana nih homies? Kira-kira server PDN perlu upgrade antivirus juga gak ya? Coba deh tulis di kolom komentar. Oke homies, sekian high news kali ini. Jangan lupa untuk selalu nonton high news biar kalian gak ketinggalan seputar update dunia teknologi, elektronik, dan gadget. Jangan lupa juga untuk komen, like, dan subscribe. Serta nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan segmen high elektronik lainnya. Saya Dilan. Saya Dian. Pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Sampai jumpa di video berikutnya.